Kamu tau gak ini siapa? Siapa? Shibasa Ozora Naruto Halo Kitty Sasuke Upin Ipin Kamu tau gak ini siapa? Gak tau Gak tau Gak tau Ini Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia Ya, benar Beliaulah adalah Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara Beliaulah yang menciptakan sembuh yang tuturi Handayani Itu loh simbol yang ada di topi sekolah kamu Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 Ki Hajar Dewantara terlahir di lingkungan keluarga Ningrat Beliau beruntung sekali bisa bersekolah pada waktu itu Kenapa? Karena pada zaman kolonial Belanda Cuma anak-anak lahiran Belanda dan golongan Ningrat saja yang bisa bersekolah Saya lepas ya Ki Hajar Dewantara itu Sebenarnya ada tokoh yang menurut saya komplit Beliau seorang jurnalis Aktivis Aktivis pergerakan Dan kemudian juga menjadi seorang pendidik Tiga profesi ini Atau pergulatan yang telah dia jalani lama ini Kemudian bermuaranya pada pendidikan Taman Siswa Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 Dengan konsep kurikulum yang sudah diadaptasi oleh Ki Hajar Dewantara Berdasarkan pembelajarannya selama pengasingan di Belanda Kurikulum di Taman Siswa Masalah empati Akal budi Harus juga disentuh untuk apa? Memunculkan cinta rasa kasih sayang pada sesamanya Wah keren ya Demi tercapai tujuan kurikulum tersebut Tentunya anak-anak membutuhkan tenaga pendidik yang hebat Aspek lain yang menjadi slogan sampai dikutip sampai saat ini Adalah Eng Ngasra Sung Tulodo Bahwa guru itu yang memberi keteladanan Kedua Eng Nadyo Mangun Karso Guru ini kalau berada di tengah Itu memujudkan sebuah ide Menempa niat anak Mangun Karso Mangun itu memujudkan Karso ini adalah ide Niatan, mimpi Tuturi Handayani Guru ketika di belakang Cukup mendorong Karena apa? Ini yang sangat relevan sekali untuk kaitan sekarang Bahwa kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya sudah diamalkan Sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara Untuk memerdekakan diri anak-anak Sesuai karakternya Sesuai lingkungannya Sobat belajar Ki Hajar Dewantara sudah melakukan revolusi pendidikan Dan memberikan fondasi utama bagi pendidikan Indonesia Untuk mewujudkan pelajar berkarakter Pancasila Kita bisa memulai bersama dengan KMD Putri Stek Melalui program sekolah penggerak Hmm, sekolah penggerak? Simak video berikutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya